Halo teman-teman Kaila Risco seluruh Indonesia, apa kabarnya? Halo teman-teman yang ada di Jambi, yang ada di Bengkulu, yang ada di Padang, Pekanbaru, halo, apa kabarnya? Yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, yang ada di Bandung, halo, yang ada di Semarang, dan kota-kota lainnya, apa kabarnya? Halo teman-teman Kaila Risco seluruh dunia, halo teman-teman di Singapura, halo Malaysia, halo India, Pakistan, Sri Lanka, halo Germany, halo South Africa dan Amerika, halo, how are you there? I hope you are very well, thank you for watching Kaila Risco, halo, nah mungkin diantara teman-teman, ya sama seperti saya dulunya, ketika saya mencoba memulai breeding, gagal, ya gagalnya banyak, ya pertama, Nelor, tapi banyak juga, terus besok tau-taunya telurnya hilang semua, ya, kenapa? Karena induknya makan telurnya, ya, aduh kita udah happy-happy, udah seneng-seneng, tau-tau telurnya habis besoknya, gak ada lagi, gak ada sisa malah, ya, karena induknya makan telurnya, itu, terus, apalagi? Udah nelor, oke, udah nelor, terus supaya gak dimakan induknya, saya kurung, ya, saya kurung lah, telur bersama kunnya, ya, eh, besoknya aman, gak dimakan sama induknya, ya, karena udah dikurung, terus hari kedua, tau-tau putih semua, jadi telurnya gak ada yang dimakan, tapi gak ada itulah yang jadi, udah seneng, padahal, Tau-tau putih semua, ya, nah, jadi, apakah breeding itu susah beneran, atau beneran susah? Nah, itu yang hari ini saya akan sharing, ya, apakah susah beneran, atau beneran susah? Ya, ya, nah, sebetulnya bukan cuma sampai telur menetas aja, nanti ketikapun, setelah menetas, akan ada timbul masalah-masalah lagi, ya, ya, anaknya gak digendong sama induknya, ada juga setelah digendong, tau-tau anaknya dimakan lagi sama induknya, Ada juga anaknya, tau-tau mati meretel, perharinya bisa mati bareng-bareng, ya, padahal gak kena bom, lain kalau kena bom, perang, emangnya perang, ya, itu, nah, ternyata kayaknya susah bener, ya, itu, jadi setuju gak kalau kita bilang breeding itu susah bener? Ya, ya, ayo, saya ajak teman-teman kita buka mindset kita, ya, jadi, saya dulu juga mengalami hal-hal seperti itu, ya, sekarang juga kadang-kadang mengalami, ya, mengalami telurnya gak menetas, ya, itu, ya, sebetulnya semuanya itu ada sebabnya, ya, nah, karena begitu banyak masalah, Sempat dulu juga saya merasa, waduh, ini breeding susah beneran, ya, susah beneran, ya, tapi mari kita sharing, ya, jadi waktu itu saya memulai breeding itu sebetulnya November tahun 2019 Nah, November tahun 2016 Itu kebetulan memang Hindu Itu yang ukuran 4 inci, saya piara dari ukuran 2 inci Nah, besar Tau-tau nelor, ya Yang pertama itu, sehingga saya itu Putih semua, tapi yang kedua jadi, tapi anaknya Berangsur mati Nah, terus saya coba lagi Masih dengan Hindu yang sama, waktu itu jadi cuma Punya satu pasang Hindu Mati lagi, mati lagi Gak jadi, mati lagi, ya Jadi, waktu itu sampai Saya ingat saya itu 2 atau 3 bulan, kalau gak salah Jadi, pokoknya sampai akhir tahun, ya, mungkin sekitar 2-2 bulan lebih, lah Ya, saya pikir, aduh, ini susah bener Pihara ini, mau breeding ternakannya Susah bener, ya, udahlah, saya gak usah lanjutin, lah Ya, nah Cuma Ada teman, waktu itu bilang Ya, tenang aja lah Semua butuh proses kok, katanya Terus saya denger omongan kayak gitu Oh iya Coba saya analisa lagi Oh iya Ternyata saya Baru 2 bulan mencoba breeding Waktu itu, ya Jadi dari November sampai Desember Ternyata baru 2 bulan Tapi rasanya lama sekali Ya, mungkin karena harapan terlalu tinggi Pengen jadi 2 bulan itu rasanya lama sekali Jadi, dia pikir, oh iya Ternyata ini baru 2 bulan Baru 2 bulan Mau langsung jadi Ya, semua orang tentu pengen Ya, cuma Saya bandingin Waktu saya membangun usaha saya Itu 2 bulan memang belum apa-apa Ya Jadi Ternyata belum apa-apa Jadi harus Coba lagi Jadi waktu itu saya menurut Oh iya, saya coba lagi Cuma saya coba lagi Dengan cara yang baru Ya, jadi saya pelajari Ketika Tia telur Dimakan Oh ini kenapa dimakan Kebetulan saya waktu itu baca buku Jadi di buku itu dibilang Keinduknya ini makan Telurnya Telurnya sendiri Itu karena dia merasa Telurnya itu gak bakal jadi Jadi Langsung dimakannya Daripada gak jadi Apa, gak jadi juga akhirnya Ya Nah, kenapa gak jadi Di buku itu diceritakan Karena parameter airnya itu gak tepat Jadi Dia udah tahu nih Ya, tentu tahu Tahu induknya lah daripada kita ya Karena dia hidup di Dalam akuarium itu Dia tahu kondisi airnya Dia ngerasa ini gak bakal jadi deh Makanya dia makan Ya Tapi memang ada tipe induk yang suka makan telur Ada juga Ya Seperti itu Nah Jadi waktu itu saya mutusin Oke, saya coba lagi Tapi saya Tiap kali gagal Saya analisa Apa sebabnya Dan saya pelajari Dari buku yang saya beli waktu itu Ya Ternyata penyebabnya waktu itu Airnya gak cocok Nah Dari situ Saya atasin Akhirnya Kesulitan yang pertama itu Bisa saya lewati Terus saya coba lagi Masuk kesulitan lagi Ya Nah Jadi sebetulnya Menurut saya Itu Breathing diskusi itu Bukan Susah beneran Ya Susah Kalau kita gak ngerti Dan Memang butuh waktu Ya Coba Ayo kita bandingin Kita dulu sekolah Masuk SD Lulus SD Itu butuh berapa tahun Butuh 6 tahun Baru lulus SD Ya Terus abis Lulus SD Itu masuk Lah SMP Ya Masuk SMP Terus lulus SMP Butuh 3 tahun Ya Butuh 3 tahun Terus Masuk SMA Lulus SMA Ini ngomong Yang Rata-rata Atau yang cerdas ya Yang cerdas Bisa lebih cepat Tapi kalau yang gak cerdas Dibawa rata-rata Itu bisa jadi gak naik kelas Nah Terus ngomong sekolah lagi SMA 3 tahun Jadi dari SD SMP SMA Itu butuh 12 tahun Nah Taman SMA Emang bisa Lamar kerja Bisa Ya Tapi juga Tentunya Posisinya Ya gak seberapa Gaji juga Gak seberapa Dan itu 12 tahun Ya 12 tahun Bukan 2 bulan Bukan 3 bulan Ya Sedangkan Selama 12 tahun Tadi Itu kita Mengeluarkan Biaya Atau investasi Dengan beli buku Beli seragam Mengikuti program Ekstra Kurekuler Itu butuh 12 tahun Tamat sekolah Itu belum tentu Langsung dapat duit Nah tambah lagi Kalau mau lanjut kuliah 5 tahun Berarti total Total 17 tahun Tamat kuliah Itu di wisuda Dan juga Gak dikasih duit Sama rektur yang wisuda Ya Nah Saya ngomong seperti ini Bukan bati sekolah Atau kuliah itu jelek Ya Maksud saya Semua butuh proses Semua butuh proses Kadang breeding Baru 2-3 bulan Kita udah nyerah Ya Baru 1 tahun Udah nyerah Ya Sebetulnya Saya yakin Kalau kayak sekolah 17 tahun Banyak hasilnya Kalau Dengan Breeding diskus ini Ya Banyak sekali Tapi ya Dengan belajar Tentunya Kalau coba-coba Dengan cara yang sama Sedangkan hasilnya Sudah jelas Gak berhasil Tapi dicoba lagi Dengan cara yang sama Itu namanya Orang bodoh Orang gila Ya Mencoba sesuatu Dengan cara yang sama Berulang-ulang Padahal sudah tahu Hasilnya gak bakal Beda Karena caranya sama Ya Seperti itu Jadi Saya bandingannya Seperti itu Atau kita bandingkan juga Orang yang main Di kelapa sawit Ya Beli lahan Memang Ada teman saya bilang Oh kalau 1 hektare Kebun sawit itu Menghasilkan 5-8 juta Ya Ini kata teman Saya sendiri gak tahu Per hektare Menghasilkan 5-8 juta Per bulan Ya Nah Tapi bukan Mbak Ati beli sawit Lantas langsung Menghasilkan Enggak kan Seperti itu Butuh Butuh investasi Beli pipitnya Beli pupuknya Terus mengerjakannya Butuh upah orang Ya 5 tahun kemudian Itu Dan itu pun gak dijamin berhasil Kenapa? Saya bilang Kalau caranya salah Bisa jadi 5 tahun kemudian Buahnya pasir Ya Bukan buahnya sawit Itu Ya Jadi Segala sesuatu Butuh proses Dan kalau saya bandingin Dengan yang lain Reading diskus Kayaknya kalau 5 tahun Dengan cara yang benar Kayaknya udah jelas-jelas Bisa menghasilkan Banyak Ya Itu Jadi Apa yang Orang bilang Aduh ini Reading diskus Ternak diskus Usah apa dengar Ya Menurut saya Belum tentu Tergantung kita bandinginnya apa Ya Kalau dengan Perbandingan yang 2 Saya misalkan tadi Itu Gak ada apa-apanya Susahnya Gak ada apa-apanya Seperti itu Ya Nah Gimana? Kayaknya cukup sekian Gak usah panjang lebar dulu Nanti kita sambung Di lain waktu Dan Saya akan coba buat film Tentang diskus Ya Kisah Tentang Diskus Oke Sampai jumpa Di lain waktu Nanti Bagi yang merasa Mendapatkan banyak manfaat Silahkan Like Share Dan Comment Ya Dan Yang belum subscribe Silahkan subscribe Biar saya juga Makin semangat Membagikan Video-video Yang berisi Tentang diskus Seorang pemula Dan Mindset Oke Sampai jumpa Di video Selanjutnya Salam hebat Luar biasa Salam diskus Luar biasa Bye 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 Lupa Like Subscribe Di bawah Lamentan Sub indo by broth3rmax